Intro Terlihatan moderatif musim tanam tembakau tahun ini di Kabupaten Sumenap dibarengi dengan cuaca yang cukup bagus. Namun untuk panen raya tembakau tampaknya tidak bisa dipredisi, sebab sangat tergantung pada cuaca untuk beberapa minggu ke depan. Jika cuaca tetap bagus seperti saat ini, panen raya tembakau diprediksi akan terjadi di sekitar akhir bulan Agustus hingga akhir September. Meski begitu, para petani di sejumlah wilayah sudah mulai melakukan panen tanaman tembakaunya. Cuaca bagus tahun ini juga berdampak pada kualitas serta harga tembakau. Para pedagang mengaku mereka membeli tembakau dengan harga lebih mahal. Jika tahun sebelumnya hanya kisaran Rp41.000 per kilogramnya, kini harga tembakau kering mencapai Rp45.000 per kilo atau naik antara Rp2.000 hingga Rp4.000 dari tahun sebelumnya. Kemungkinan yang dikatakan panen raya itu setelah tanggal 20 Agustus, baru kita menginjak masuk ke panen raya. Tapi mudah-mudahan cuaca itu nanti sampai akhir September mudah-mudahan masih bagus, sehingga tembakau petani semuanya terserap mudah-mudahan begitu. Para pedagang di Semunap juga menerima pembelian tembakau kering dari luar daerah, seperti Kabupaten Pamakasan dan Kabupaten Sampang. Hal ini karena musim tanam maupun musim panen tembakau di Madura memang hampir bersamaan. Dari Semunap Nurhalis, Madura TV melaporkan.